Saya mulai ya untuk market review kita hari ini ya. Untuk hari Rabu. Rabu hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 23 Agustus 2023 ya. Oke, sebelum saya mulai. Ini saya mau mention dulu mengenai kelas ya. Jadi kita akan ada kelas di Oktober akhir ya. Berarti Oktober sampai November. Jadi ini Oktober itu adalah kelas price action. Itu di minggu terakhir. Minggu terakhir Oktober di tanggal 28 sampai 29 Oktober. Jadi kalau di price action selalu kita 2 hari ya. Jadi di hari Sabtu dan di hari Minggu. Jadi dari pagi sampai sore, pagi sampai sore lagi. Jadi ya 2 hari itu kita akan bicara mengenai price action. Jadi ini bicara tentang mengenal pergerakan harga ya. Nah ini mungkin nanti akan jadi bekal yang cukup ini. Ini cukup lumayan buat teman-teman di market. Nah setelah itu teman-teman bisa ikut ke kelas coachingnya. Kelas coachingnya itu di bulan November. Jadi itu 1 bulan ya. 1 bulan itu hanya 8 kali pertemuan. Jadi 8 kali pertemuan itu seminggu cuma 2 kali. Kamis sama Sabtu. Jadi ya jatuh jatuhnya kurang lebih weekend juga ya. Jadi ini seminggu itu kurang lebih 3 sesi. Jadi 1 sesi di Kamis, di malam hari. Kemudian 2 sesi itu di hari Sabtu. Hari Minggu kita nggak ada. Ya itu 8 kali pertemuan. Ini teman-teman juga bisa jadikan kombo. Kalau saya boleh sarankan adalah teman-teman bisa ngambil dua-duanya. Jadi nanti masuk ke kelas coachingnya, kita udah nggak terlalu banyak bicara mengenai price action atau hal-hal yang bersifat mungkin candlestick segala macam itu. Kita nggak bahas. Lebih kita lebih bahasnya ke price action. Karena itulah harapan saya sih adalah teman-teman bisa ambil dulu yang price action. Kemudian baru masuk ke yang coaching kelas. Karena beda, beda pembahasannya. Pembahasan di coaching kelas itu kita lebih membahas satu setup yaitu YCOP price cycle. Jadi benar-benar hanya di YCOP price cycle saja. Sedangkan kalau untuk yang price action, bagaimana baca candlestick, terus habis itu volume spare analysis-nya, bagaimana kita lihat market structure-nya, segala macam itu akan lebih dibahas di price action. Karena itulah makanya saya tidak masukkan ke coaching kelas. Jadi makanya jauh lebih pendek dibandingkan dengan dulu coaching kelas kita hampir dua bulan. Hampir dua bulan itu karena kita membahas keseluruhannya. Nah menurut saya itu karena kita udah punya kelas di price action, ya sudah berarti lebih baik bahas teknikalnya, bahas yang hal-hal yang sifatnya cuma teknikal murni ya di dua kelas itu. Dan itu bisa cepat kok. Itu lumayan cepat kok. Karena kan ini benar-benar apa ya, hanya teorinya, terus habis itu bagaimana kita prakteknya, bagaimana pola-pola yang ada di dalam teknikal. Itu cuma itu doang. Sedangkan kalau di namanya coaching sama mentoring, berarti kan kita lebih bicara mengenai logiknya, logiknya, alurnya, setupnya juga. Cuma itu tok. Jadi setup benar-benar kita lihatnya itu adalah bagaimana lu beli dengan cara gajah. Jadi kalau di price action ya, mungkin semua orang juga tahu bagaimana cara melihat teknikalnya. Nah yang ini, yang di coaching class, kita lebih menekankan pada setupnya. Jadi pada bagaimana sih kita melakukan pembelian, seperti yang dilakukan oleh gajah. Nah gajah kita seperti apa? Alurnya seperti apa? Bagaimana melihatnya? Apa yang dilihat oleh gajah juga kelihatan oleh kita. Kayak gitu, gitu. Jadi untuk keterangan lebih lanjut, kalian bisa hubungi Yuli untuk menanyain lebih lanjutnya. Kita ada alibet itu sampai tanggal 11 September. Ini saya juga mau tekankan ya. Kan kita udah batasi kan sampai 11 September kan. Artinya ya namanya alibet ya. Jadi nanti jangan diminta, oh diperpanjang dong waktunya segala-galanya. Nggak bakalan kita perpanjang. Jadi karena dari sekarang sampai ke tanggal 11 itu kan masih ada 2 minggu juga kan. Gitu ya. Nah jadi ya sama kayak teman-teman. Kalau misalnya harga, lu bisa nggak nyuruh dia turun dulu? Kita belum ngambil kan. Nggak mungkin juga kan. Gitu ya. Jadi ya udah alibetnya itu sampai tanggal 11 September. Dan jangan sampai nanti udah lewat, baru minta lagi, oh saya masih bisa masuk nggak ke kelasnya? Udah mulai, udah nggak mungkin bisa masuk lagi. Ya. Oke. Nanti tinggal teman-teman bisa hubungi Yuli untuk keterangan lebih lanjut. Ya. Oke. Kita masuk ke teknikal ya. Apa yang kita lihat di indeks harga saham gabungan hari ini? Sebenarnya hari ini kita sih sangat-sangat berharap adalah dia bisa di-closing dengan candle hijau ya. Tapi ini ya ternyata market ya bukan seperti yang kita mau kan. Market yang menentukan kan. Tetapi yang kita bisa lihat adalah momentumnya sebenarnya udah tercipta. Momentumnya sebenarnya udah ada. Udah nongol di situ. Dan kita bisa lihat. Ya. Dengan adanya candle momentum ini. Ya. Candle momentum yang kemarin. Kalau bisa plus hari ini. Saya bisa cukup yakin. Atau kita mungkin harapannya lebih besar untuk dia nge-break ya. Tapi karena candle-nya akhirnya ditutup begitu. Jadi ya mungkin besok masih akan ada koreksi. Kalaupun break. Ini kan di atas itu masih ada sedikit kan di situ ya. Di 6.972 ya. Ya. Jadi kalau misalnya ya paling dia masih akan ya retest stock. Terus habis itu mungkin masih akan ada penurunan. Tapi ini besok itu kan kamis ya. Kamis kemudian kita udah closing minggu ini di Jumat ya. Jadi ya kemungkinan besar ada koreksi dulu. Itu juga tidak masalah ya. Tapi yang kita bisa lihat adalah nongolnya momentum di dalam indeks harga saham gabungan. Artinya bisa jadi kita akan segera melewati Agustus ya. Kemudian ya seperti yang kita harapkan euforia market di indeks harga saham gabungan mungkin akan nongol. Ya. Nah mungkin ada yang nongol. Mungkin ada yang nongol segera. Jadi ya kita tinggal menunggu aja. Nah pergerakan kemarin sama hari ini itu didorong oleh sektor apa? Didorong oleh sektor pertambangannya. Ya yang berhubungan dengan tambang itu mendorong indeks. Mungkin teman-teman bisa lihat kayak PTBA. Terus habis itu BRMS. BRMS hari ini juga masih naik ya. BRMS terus habis itu ini saham-saham yang kita lihat ya. Terus habis itu delta dunia makmur itu juga hari ini nge-break ya. Nge-break high-nya. Jadi udah bikin high yang baru lagi. Ya itu yang kita lihat ya. Kemudian yang saham-saham yang lain teman-teman tinggal cek sendiri lah ya. Tetapi yang kita lihat adalah ya saham-saham yang berhubungan dengan apa batu barak ya. Adaro, Indy, segala macam. Itu juga menunjukkan pergerakan kemarin. Ya. Jadi mendorong market bergerak. Tapi ya karena mungkin pergerakannya lumayan kenceng ya. Jadi hari ini ada taking profit dulu ya. Kita lihat kayak misalnya teman-teman mungkin tadi pagi sempat lihat order book-nya si PTBA ya. Dimana ya ini yang saya bilang balik lagi. Ya kalau dia lagi tenang-tenang saja nggak ada yang mau. Lagi di halte nggak ada yang mau. Ya apa sih PTBA segala macam kan. Padahal kita bahas PTBA bukan hari ini. Bukan kemarin juga ya. Itu dari minggu yang lalu kan. Yang mengenai EBT ya. Energi baru dan terbarukan kan. Di situ saya udah tekankan mengenai PTBA. Bahkan di kelas kemarin kita udah sempat mebedak ya. Apa sih yang saya lihat di PTBA. Kemudian itu kita juga udah mendeteksi 4 apa 5 itu ya. Market maker di dalamnya ya. Gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya lihat hari ini PTBA. Order book-nya PTBA. Teman-teman pasti bisa merasakan lah ya. Ini mungkin sekalian ya kita bahas ya kan. Saya udah sempat share detailnya juga kan. Apa sih yang dilihat di situ. Kita melihat bahwa pergerakannya udah naik. Kita lihat catnya PTBA dulu. PTBA. Pergerakannya udah naik. Nah lu kejar ya. Pergerakannya naik kemudian lu kejar. Nah kemudian hari ini dia sempat gap up. Ya sempat gap up. Nah apa yang lu lihat kemudian. Kita sebenarnya ya. Kalau mau lihat momentumnya. Nah itu kita lihat di order book ya. Ya tapi ini saya nggak nyarankan teman-teman baca ini terus habis itu. Oh ini ternyata scalping juga. Enggak sih. Ya kita cuma membaca aja bagaimana situasi atau psikologi pada hari tadi. Ya pada hari tadi. Teman-teman tinggal lihat ya. Ini kan order booknya sepi-sepi aja kan. Kemudian di sini sudah mulai padat. Ini artinya teman-teman dia sampai 3.100. Ya 3.000. 3.060. Itu udah tebal. Yang kita lihat adalah. Jadi teman-teman lihat ya. Di sini kan sepi-sepi aja. Tadinya juga nggak ada. Mungkin nggak ada sampai 10.000 lot dan lain sebagainya kan. Nah apa yang teman-teman lihat di sini. Yang teman-teman lihat di sini adalah. Jagaannya nggak ada. Tetapi tahanannya itu gede. Ya ini udah jelas banget. Kalau lu kejar. Kalau lu kejar. Ya kita udah lihat tahanannya. Kecuali kalau tahanannya itu di jebol. Ya kalau tahanannya di jebol. Itu mungkin akan beda masalah. Atau beda. Beda-beda cerita lah ya. Berarti dia ngejebol. Oke. Nah kemudian teman-teman lihat. Ya ini mungkin. Ini Pak Daniel ini agak kurang konsen waktu di kelas. Ya. Kemarin kan kalau di live. Saya katakan apa. Ini seperti rumah hantu. Bener nggak? Ya. Seperti rumah hantu. Oke. Nah tetapi. Teman-teman udah pernah lihat saya beda PTBA. Itu di kelas kan. Pak Daniel ada di mana waktu di kelas. Kita lihatnya itu adalah pada saat di sini. Itu ada masuk siapa aja. Di situ ada BlackRock. Ya. Saya sebutin satu-satu nih. Di situ ada Wisdom Tree. Di situ ada apa lagi. Ya. Coba lihat lagi rekaman yang di kelas ya. Nah. Itu adalah kondisi steel-nya. Kita melihat memang dia udah masuk kan. Tetapi harga tidak kemana-mana. Masih ingat ya. Harga tidak kemana-mana. Nah. Apa yang lu lakukan. Kalau lu belum masuk. Ini kan di sini. Saya udah bilang belum di kelas. Itu Money Spot. Nah. Kita lihat nih. Sekarang kan ini sudah menunjukkan pergerakan nggak. Karena ini masih rumah hantu kan di sini. Oke. Ini. Biar jelas nih. Ini kan rumah hantu ya. Nah. Padasah rumah hantu saya katakan apa. Tunggu ada volume-volume gede begini. Nongol. Nah. Lu perhatikan. Oke. Nah. Sekarang apa yang gua akan lakukan kalau gua mau masuk. Gua belum ikut nih. Ya kan. Teman-teman nggak tahu nih. Oh. Story-nya di belakangnya apa. Anggap lu nggak pernah ada di kelas ya. Lu adalah yang memang kita share di umum. Oke. Nah. Apa yang lu lakukan. Lu akan menunggu dia retest. Ya. Lu akan menunggu dia retest. Oke. Nah. Retest-nya gimana. Teman-teman lihat. Ini adalah. Nah. Kita bicara mengenai perception ya. Ini adalah resistance. Di daerah mana. Di daerah 2.920. Jadi oleh sebab itu. Apa yang kita akan tunggu. Kita akan tunggu dia retest ke arah situ. Ke arah situ. Nah. Sekarang nanti tanya lagi. Kalau nanti gua beli di sini. Ternyata dia turun sampai ke bawah. Gimana? Oke. Nah. Ini pertanyaan yang pasti akan ditanyain terus. Nanti kalau lu udah ikut. Nanti lu akan tanya lagi. Tanya lagi. Itu sebabnya kenapa kuasa sedikit mengenai perception. Lu lihat nggak di sini kopong. Kalau dia turun sampai ke bawah. Itu wajar. Ya. Kalau pun nanti dia turun sampai ke kolam ini. Ke 2.600 sampai 2.700. Itu pun wajar. Kalau lu udah belajar tentang price cycle. Ya. Kenapa? Karena kalau gua masih butuh koleksi barang. Ya. Gua akan biarkan dia naik nggak? Tentu tidak. Kalau gua masih butuh barang. Tetapi ya. Saya nggak tahu. Dengan yang sudah dibeli-beli di daerah sini. Apakah dia sudah cukup. Ya. Atau belum. Ya. Kita nggak tahu. Tetapi yang pasti adalah sudah ada sebuah katalis dari PTBA yang akan di-price in. Yang akan di-price in oleh market. Yaitu nanti tanggal 7 September. Ada PLTU yang akan mulai komersial beroperasi secara resmi. Itu akan di-price in oleh market. Tapi ini tanggal 7 September. Hari ini tanggal berapa? Hari ini masih tanggal 23 September. Ya. Ini baru kita ngomongin soal PLTU yang di Palembang itu. Tapi kita belum ngomongin soal nanti apa. DMA. DMA. DMA itu belakangnya etanol kalau nggak salah ya. Atau itu gas tifikasi. Jadi dari batu bara diubah menjadi gas. Jadi metanol atau jadi etanol. Atau saya lupa ya. Itu jadi seperti apa. Itu nanti di kuartal keberapa? 2025 atau 2024 ya. Teman-teman baca lagi ya di situ ya. Belum lagi kita bicara mengenai transformasinya. Nah. Ini sudah menjadi story-nya si PTBA. Dan saya mau katakan sekali lagi ya. Saya tidak swing di sini. Dan saya juga tidak scalping apalagi. Kalau mentah-mentah sudah 5% sudah waktunya lepas. Saya nggak scalping di situ. Saya tidak swing di situ. Kalaupun nanti oke. Ini target saya itu di sini. Di daerah sini nih. Di sekitar 3640 sampai 3700. Buat nutupin gap itu lah ya. Nah. Walaupun oke. Saya melihat target saya di situ. Oke. Tetapi kita melihat bahwa transformasi yang akan dilakukan oleh PTBA. Mungkin akan mengubah dia. Ya. Masih ingat ya. Ada satu artikel yang membandingkan PTBA dengan POWR. Kalau nanti transformasinya berhasil. Nah POWR itu kan secara pendapatan itu sangat-sangat. Stabil. Oke. Itu masih ingat nggak? Ya. Masih ingat nggak ya. Itu udah kita bahas. Kemarin waktu di kelas. Kalau belum rekamannya masih ada. Saya pikir masih cukup detail lah ya. Nah. Itu tolong diulangi. Jangan diulanginya gini. Ya. Jangan diulanginya gini. Apa. Gara-gara. Oh ini udah alumni. Nanti bisa tanya-tanya lagi ya. Nanti abis itu nyeletuk lagi. Tolong diulangi. Tolong dipahami. Ya. Logiknya itu. Logiknya. Ini yang saya sering tekankan adalah logiknya. Lu jangan ngapalin sesuatu. Oke. Ya. Lu jangan ngapalin sesuatu. Logiknya itu apa? Ya. Ngapain gitu loh. Kita bikin alur itu. Nah. Itu alur ini. Tolong diperhatikan. Nah. Habis itu tolong dites. Ya. Jangan menunggu abang-abang. Oh. Beli ini. Beli itu. Saya nggak akan melakukannya. Saya benar-benar juga udah tau ya. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Oke. Nah. Ini PT BA. Ya. Jadi ini sekalian kita bahas sedikit lah ya. Jadi apa yang lu tungguin. Lu tunggu dia dites. Selalu kayak gitu. Jadi kalau sebuah. Ini kan udah nih. Ya. Waktu kemarin itu adalah rumah hantu. Oke. Waktu kemarin rumah hantu. Jadi kalau lu nggak sempat ngecek ke dalamnya. Ini adalah posisi namanya steel. Jadi posisi di mana siluman itu. Apa. Bukan siluman. Ya. Di fase silumannya. Artinya ada pengambilan barang. Tapi lu nggak merasa kalau dia ngambil. Ya. Ada pengambilan barang. Tetapi lu nggak merasa dia ngambil. Nah. Kemudian sudah nongol volume di situ. Sudah nongol volume di situ. Apa yang lu lakukan. Tentu kita nggak ngambil. Kenapa gue ngambil kemarin. Kenapa gue ngambil kemarin. Pak Daniel kalau nggak salah sempat nanya kan. Kalau misalnya gue nggak ketemu ini. Gue akan lihat money spot. Itu sempat saya taruh. Apa. Sempat saya bawa ke time frame yang lebih kecil. Apa yang saya lihat di money spot di situ. Ya. Saya nggak tahu ikutin apa nggak lah ya. Tapi itu saya ingat. Ya. Jadi saya sempat tarik ke time frame yang lebih kecil. Ya. Cuma waktu itu saya ingatkan. Kalau likuiditas di bursa efek Indonesia itu tidak sebesar di forex. Sehingga lu boleh tarik ke time frame yang kecil untuk semua emiten. Ya. Nah pada saat lu tarik itu ke time frame yang kecil. Maka lu akan bisa lihat. Oh dia. Sudah berhenti di situ-situ aja gitu ya. Sudah cukup lama berhenti di situ. Maka dari itu ya. Kita beraniin cicil. Oke. Kita anggap lu nggak pernah ikut kelas juga. Ya. Nah ini sudah nongol volume. Nah kalau dia udah nongol volume artinya kan lu udah aware dong. Berarti ada something di sini. Ya ada sesuatu di sini. Yang lu tunggu itu adalah lu tunggu dia retest. Ya. Lu tunggu dia retest. Jadi nggak perlu kejar-kejaran. Kalaupun dia naik terus ya. Sudah lu lupakan aja. Ya. Tetapi gue udah tahu bahwa ada something di PTBA. Seandainya nanti kalau dia swing low. Nah ini yang mau gue tunggu. Kalau dia swing low. Ini yang gue mau tunggu untuk ngambil. Oke. Ya. Jadi kalau lu masih nanya. Duh tiba-tiba naik segala macam. Sebenarnya tidak. Ya. Dia tidak tiba-tiba naik. Oke. Ya. Dia tidak tiba-tiba naik. Karena apa? Kita udah bahas itu cukup detail. Kita udah bahas itu cukup detail. Detail banget. Buat saya sih untuk PTBA cukup detail lah. Kenapa saya buka itu sampai semua link-link. Kan kita bukain ya. Terus habis itu kita baca-bacain kan. Kemudian kata-kata kuncinya kan semua cukup jelas di situ. Oke. Jadi tolong di simak. Oke. Tolong di simak. Nah. Itu ya. Ini untuk si PTBA. Jadi ya. Kalau lu mau lih. Kalau memang lu udah mendapatkan sesuatu di PTBA. Ya. Makanya lu akan tunggu dia. WITES. Ya. Lu tunggu dia WITES. Ingat. Tunggu dia WITES. Jangan tiba-tiba udah naik baru kejar. Kejar. Eh turun dia. Nah kalau lu turun dia udah mulai was-was. Aduh bagaimana ya. Ini kayaknya besok. Besok pasti akan turun. Eh orang jelas-jelas ini kopong banget kok. Ya dia naiknya juga. Tau kenceng kan. Ya kemarin hampir 3 ribu. Yang gak tutup hampir 3 ribu. Kemudian dia gap up lagi. Nah kalau udah gap gitu kan lu udah bisa lah. Lu bisa tau lah ya. Bahwa kemungkinan besar. Ini ada something ya. Yang orang kayaknya kemarin gak dapet tuh. Oh dia udah cekek gitu loh. Nah. Kita gak kejar kayak gitu. Lu liat deh. Lu liat ya. Teman-teman cari deh artikel PTBA. Di daerah sini nih. Daerah bawah sini. Ya lu akan liat bagaimana si market maker. Sudah ngelakukan pengumpulan barang di daerah situ. Sudah gak tau harganya berapa lah ya. Tapi yang pasti adalah mereka sudah melakukan pengumpulan barang di daerah. Itu bukan jumlah yang kecil. Itu bukan jumlah yang kecil. Itu udah cukup besar. Itu dari buat teman-teman di IG ya. Nah teman-teman lihat. Di IG itu jadi tanggal 3. Awal Juli berarti. Awal Juli. Jadi setelah dividends. Ya setelah itu kumdet. Ya kemudian turun-turun gitu kan. Nah itu teman-teman tinggal cek. Di story. Harusnya sih pasti ketemu deh. Pasti ada story-nya di situ. Ya oke. Nah udah. Saya lanjutin dulu ya. Ini maling 10 menit untuk infrastruktur kalau gak salah ya. Eh infrastruktur ya kan. Jadi habis itu kita bicara mengenai finance. Ya ini mungkin tidak akan terlalu besar-besar banget. Nanti hari Jumat kita bahas sisanya ya. Sebenarnya yang asik itu mah yang sisanya. Yang basic material sama yang di transportasi. Kalau gak salah udah. Kita udah sempat masuk ke infrastruktur ya. Ya saya udah sempat bahas MTEL kan kalau gak salah. Ya oke. Nah ini yang transportasi sama yang basic material itu. Saya tunda Jumat aja ya. Tapi teman-teman sebenarnya di transportasi juga udah mulai kelihatan kok. Oke ini yang finance ya. Yang finance. Yang bank. Nah kalau yang bank. Apa yang kita lihat di sini sebenarnya dia mentok ya. Ini kan mentok. Oke ini daerah-daerah mentoknya ya. Ya ini daerah-daerah mentoknya. Jadi ini udah ada di daerah sekitar resistennya. Nah kalau kita lihat ini di ini ya. Di story-nya ya. Story-nya ya. Kita bisa lihat laporan-laporan keuangan terutama untuk big cap-nya dulu ya. Big cap. Nanti sih juga saya akan jawab satu pertanyaan. Kenapa lu ambilnya selalu yang second liner. Big cap-nya kayaknya jarang-jarang banget ya. Oke. Nah teman-teman lihat daerah big cap-nya. Ya BCA lah. BRI lah. BNI lah. BAN Mandiri lah. BNG ala dan lain sebagainya yang big cap-big cap itu. Ya. Laporan keuangan gimana? Itu udah hampir boleh dibilang. Kita bilang itu udah di daerah peak-peak performance-nya dia. Ya udah di-peak performance-nya dia. Nah yang kita lihat adalah kelihatannya karena dia udah peak kan. Udah di puncak ya. Udah di puncak. Jadi ini udah di alur-alur dimana. Kalau di siklusnya kita itu udah di alur-alur bagian distribusinya. Kalau untuk yang big cap ya. Lo bisa lihat kayak BCA ya. BBCA. Itu kan udah di atas juga kan dia ya. Ini lihat ya. Pas naiknya udah mulai letoi nih. Udah kayak orang yang apa ya. Orang-orang yang sudah tidak punya tenaga buat naik gitu. Ngerti ya? Ini tuh lo lihat ya. Ya pergerakannya kan. Tadi kan masih lumayan kenceng nih. Ya. Ini kakinya. Ini lumayan kenceng. Kemudian turun kan. Kenceng nih. Ya lo ukur aja nih. Ketencengannya. Kemudian turun. Oke swing lagi kan. Nah tapi ya abis itu ini loh. Nah ini pergerakan yang di atas ini. Ini biasanya. Ya biasanya kalau buat kita ya. Kalau di pre-section. Kita ngeliatnya udah mulai berkurang nih tenaga. Kalau apa. Kalau lo mau akumulasi sebenarnya ya udah. Tidak terlalu kenceng lagi nih. Yang melakukan akumulasi di situ. Kenapa? Karena kita melihat adalah performance-nya yang sudah mulai picking up gitu ya. Udah mulai di puncak-puncak gitu. Ini baru ngomongnya BCA. Kemudian BMRI. Itu kan juga setipe ya. Ini pergerakannya kan. Ya. Kalau ini agak kenceng nih. Nih. Ya. Kalau ini agak kenceng nih. Ya ini kenapa nih agak kenceng. Ya teman-teman cek di volume-nya. Apa yang kita lihat di situ? Pergerakannya benar nggak diikuti oleh volume yang terus meninggi. Ya ini. Ini pergerakannya di sini nih. Ya ini. Ya ini apakah meninggi? Ini jelas-jelas udah mulai turun. Kita lihatnya udah mulai turun kan. Volume-nya udah mulai turun. Nah jadi ya. Mungkin performance-nya ya. Belum lagi kalau misalnya untuk bank-bank yang BUMN. Itu juga lagi. Kita mesti lagi perhatikan itu adalah. Utangnya ke BUMN Karya. Utangnya ke BUMN Karya. Ya. Lu lihat kayak Mang Mandiri, KBRI, BBTN. Ya. Siapa lagi tuh. Bahkan Brist juga ada di utangnya si BUMN Karya. Ya. Ini juga boleh jadi perhatian. Walaupun udah ada restrukturisasi ya. Jadi dengan sendirinya. Si bank-bank BUMN ini diharuskan untuk. Oh BBN ini paling banyak ya. Nanti kita lihat ya. Apa tekniknya BN ini ya. Apa. Menyediakan uang lebih untuk menjadi buffer-nya. Kalau seandainya ini nggak berhasil. Karena apa. Teman-teman lihat WSKT sama WIKA. Ya. Ini sampai PMN-nya. PMN itu penanaman modal nasional. Itu sampai dibatalkan. Ya. Coba bayangin. Kalau misalnya. Ini pemerintah loh ya. Dari sisi pemerintah yang pemilik. Pemilik BUMN ini. Lu kalau misalnya punya perusahaan. Kira-kira nih. Apa. Kalau teman-teman ya. Kira-kira ini. Ini kita tangkap aja ya. Apa ya. Psikologi di balik pemikiran pemerintah ya. Kalau ini perusahaan-perusahaan ini. Memang masih oke banget gitu ya. Lu kasih nggak uangnya. Ya jelas akan dikasih kan. Ya kan. Minimal ketolong lah. Bener nggak. Ya. Ngomongnya begitu aja. Minimal ketolong lah. Ada sekian triliun masuk kan. Tapi ini buktinya. Pemerintah aja ragu gitu. Ini bisa nggak ya. Atau cari cara lain deh. Jangan dibuang deh uangnya. Kenapa. Karena. Buat membiayai IKN itu masih butuh banyak. Daripada dibuang di situ ya udah. Ya apa. Artinya kalau lu nanamin modal ke WSKT atau WIKA. Dia paling buat bayar utang kan. Ya kan. Dia paling bayar-bayar utang. Nah. Kalau ini nggak pas. Nggak cocok. Kalau misalnya lu. Lihat dari perencanaan keuangan. Atau mungkin dari itu ya. Nanti. Apa. Accountingnya segala macam. Nggak cocok ini. Masa dikasih uang buat bayar utang. Berarti kelenyap. Itu berarti nggak akan ada perkembangan apa-apa. Yang kita pengen itu adalah. Dikasih uang. Tetapi dia bisa lakukan ekspansi. Gitu kan. Kalau ini cuma bayar utang doang. Cuma mengurangi beban. Itu pun cuman. Ngomongnya apa ya. Cuma setetes. Air di padang gurun doang. Atau mungkin lu cuman netesin air di lautan. Cuma setetes dua tetes doang. Nggak ada gunanya. Ya kan. Ya itu kurang lebih lah ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari sisi sektor ini. Sektor untuk yang keuangannya. Finance-nya. Itu udah cukup peak. Nah. Dari sini. Termasuk BNI. BBNI. Nah. BBNI kan akan ada stok. Stok split ya. Apakah itu cukup menarik stok splitnya. BBNI ini BNI kan. Ya. Apakah cukup menarik. Teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah teknikalnya si BNI. Jadi ini adalah puncaknya nih. Pucuknya itu di sekitar 10 ribu. Oke. Pucuknya itu ada di 10 ribu. Nah kalau teman-teman lihat di BNI itu ya. Itu pucuknya 10 ribu. Seandainya kalau dia stok split pun. Itu kan cuma tinggal ganti harga doang kan. Jadi dari 9 ribu saat ini jadi 4 ribu. Eh 4 ribu 500 kan. Nah tetapi teknikalnya nggak berubah. Jadi ini tetap akan jadi pelafonnya. Pelafonnya 10 ribu. Nanti mungkin 9 ribu 900. Mungkin nanti akan jadi sekitar 5 ribu pelafonnya kan. Ya. Nah. Jadi kenaikannya udah tinggal dikit. Kenaikannya udah tinggal sedikit. Tapi mungkin itu bisa dipakai untuk ngedorong indeks ya. Tetapi kenaikannya udah tinggal sedikit. Jadi kalau kenaikannya tinggal sedikit. Ya stok split ini paling cuma akan mengundang retail-retail doang. Untuk melakukan pembelian. Tadinya dia pikir ini 9 ribu. Oh sekarang jadi 4 ribu nih. Jangan-jangan nih. Kalau retail kan sering begitu ya. Jangan-jangan. Nanti dia akan jadi kayak BCA. BCA kan habis stok split balik lagi ke harga segitu. Oh jangan-jangan dia akan jadi kayak gitu. Jadi ya lumayan kan. Gue beli 4 ribu. Nanti jadi 9 ribu. Eh 100% beggar. Kapan lagi BNI gue dapat beggar gitu. Maksudnya kayak gitu kan. Tetapi lu mesti lihat dengan kondisi laporan keuangan. Kemudian kondisi di lapangannya juga. Apakah dia masih mampu untuk melakukan manuver-manuver. Untuk terus mendapatkan pendapatan yang tinggi. Yang seperti yang sudah terjadi di kuartal 1. Di semester 1. Di mana itu apalagi di tahun lalu kan. Di 2022. Punya laporan keuangan. Itu kan high. All time high. All time high semua kan. Ini yang saya bilang. Itu udah peak. Nah untuk mengalahkan itu dengan kondisi saat ini. Ya tentu udah agak sulit. Kalau yang dulu yang kemarin. Itu NIM. NIM itu adalah net interest marginnya. Itu cukup tinggi. Ya cukup lebar. Ya di mana. Mungkin kredit itu cukup susah untuk didapat. Ya maksudnya kredit itu turun. Orang-orang tidak memanfaatkan kredit. Sehingga ya pendapatan dari bunga kredit kan pasti turun kan. Apalagi dengan laporan keuangan dari Bank Indonesia. Dari beberapa bulan ini kan. Terus turun tuh. Terus melandai. Kemudian kalau teman-teman baca beberapa katalis yang ada. Dunia usaha itu kayaknya agak-agak was-was. Atau agak-agak mikir. Di dalam hal mengambil kredit bank. Ya kan. Jadi daripada gue nambah utang. Nambah utang. Lebih baik gue oke. Kalau gue listing. Gue lebih baik rai-issue. Rai-issue jadi ngambil. Ngambil dana dari pasar modal. Itu udah cukup banyak yang dilakukan. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat tahun lalu. Banyak sekali yang rai-issue-rai-issue kan. Itu nggak perlu bayar masalahnya. Jadi cuma tinggal ningkatin performance-nya aja. Nah apa yang jadi masalah juga adalah. Banyak sekali yang IPO dan rai-issue. Itu untuk bayar utang juga. Itu ya kita nggak tahu nanti apakah. Dengan bayar utang bebannya jauh lebih kecil ya. Itu lebih bagus ya. Tapi kalau nggak. Nah itu juga mungkin jadi satu pertimbangan teman-teman. Untuk bisa mengkoleksi saham-saham mereka. Nah oke. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah. Kenapa gue kok jauh lebih senang ngambil yang di second liner ya. Dibandingkan dengan yang big cap. Nah gini. Prinsipnya sih sebenarnya mudah aja. Jadi bukan karena. Memang teman-teman lihat ya. Pergerakan dari yang second liner itu lebih cepat. Ya pergerakannya. Oke. Logiknya sih mungkin cuma begini aja. Teman-teman kalau lihat yang bank-bank yang besar. Atau yang big cap-big cap. Atau yang di first liner. Itu banyakan itu memang udah di harga-harga premium. Harga-harga premium. Dan secara fundamental. Boleh kita katakan itu udah. Udah apa namanya. Udah menjadi perusahaan-perusahaan yang. Tidak agresif. Ngerti ya. Yang tidak agresif artinya. Mereka itu sebenarnya tidak perlu. Harus menunjukkan performance yang wah-wah-wah gitu loh. Ya cukup mempertahankan performance yang ada. Itu sudah cukup buat mereka. Ya kalau penambah. Ya udah nambah 5, 6 persen atau 10 persen. Cukup buat mereka. Ya. Buat mereka itu adalah pertumbuhannya yang penting stabil. Nah itu adalah big cap. Itu adalah saham-saham yang memang sudah di atas-atas gitu loh. Itu makanya kenapa first liner. Kita jarang sekali meliriknya. Apalagi lu lirik first liner untuk dapetin yang namanya beggar lah dan lain sebagainya. Oh iya bisa beggar. Tetapi sekian lama kemudian. Kenapa ya? Buat mereka itu tadi. Yang tujuan pertama mereka adalah mempertahankan apa yang sudah mereka capai di tahun lalu. Ya kalau misalnya mungkin ya ditingkatkan gitu. Tapi kalau kondisinya nggak bisa ya sudah dia pertahankan saja udah. Itu udah cukup gitu loh. Makanya kenaikan harganya tidak signifikan. Kecuali ada black swans. Ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang membuat reaksi market itu berlebihan. Ya sehingga itu ya akhirnya ya kayak kemarin covid ya dia turun jauh banget. Nah itu yang lu mungkin bisa kolek dari situ. Kalau ada kejutan-kejutan seperti itu yang kita cari pertama kali adalah big cap. Ya kalau ada krisis lah tiba-tiba ada kejadian luar biasa membuat indeks itu sampai ancur-ancuran. Lu cari pertama adalah big cap. Kenapa? Itu adalah saham-saham yang secara fundamental mungkin tidak akan berubah banyak. Ya tetapi harganya itu jatuh. Harganya itu jatuh. Nah sehingga karena fundamentalnya tidak berubah. Dia akan kembali normal itu cepat gitu. Ya itu logik dibalik kenapa banyak sekali kalau krisis lu cari big cap. Cari yang paling aman. Ya cari paling aman. Apalagi yang paling aman itu turun harganya. Jatuh harganya. Tetapi fundamentalnya tidak berubah. Itu yang lu kejar. Ya itu yang lu injar. Nah kenapa second liner? Ya itu pergerakannya bisa cenderung agresif. Kenapa? Karena dia butuh growth. Kalau second liner dia butuh growth. Ya dia butuh growth. Dan peluang dia untuk growth itu gede. Peluang untuk growthnya gede. Kenapa gede? Satu karena kemampuan dia untuk melakukan ekspansi itu masih besar. Dan ya kalau dibilang nothing to lose. Itu juga ada di second liner. Nothing to lose dalam arti. Ya lawan gue kan sebenarnya ya. Gue sih nggak ngelawan yang raksasa. Tetapi kalau gue boleh buka cabang di sebelah toko-toko yang raksasa-raksasa itu. Why not? Ya kan? Buat mereka itu nothing to lose. Lu toko lu rame. Gue buka aja sebelahnya. Lihat Indomaret sama si Alfamat. Indomaret sama Alfamat. Itu kan pasti sebelah-sebelahan kan? Nah bangkrut nggak salah satunya? Ya nggak kan? Tetap akan ada pembelinya kan? Nah lu kok bayang nggak? Kalau misalnya satu toko A itu rame banget. Apa yang lu lakukan? Buka aja di sebelahnya. Ya buka aja di sebelahnya. Lu yang takut itu siapa? Kita yang kecil-kecil ini atau mereka yang gede? Justru mereka yang gede yang takut sama kita yang kecil-kecil. Ya kan? Karena kita nothing to lose. Kok buka aja di sebelahnya? Ya nah siapa tahu gitu loh. Oh lu lagi rame. Kan banyak kan? Kayak saya itu juga males. Kalau udah liat antrian panjang itu. Oh lu lagi gue dicara yang sepi. Tuh barangnya sama gitu misalnya. Ya. Gue tinggal pindah. Nah sempalang-sempalang ini nih. Biasanya akan didapat oleh second liner. Ya. Nah kemudian. Kalau dia punya cash flow. Itu besar. Second liner punya cash flow gede. Terus manajemennya pintar. Ya manajemennya pas juga. Tepat-tepat ngeliat kemampuan dia untuk berkembang itu gede. Ya karena itulah makanya kita kenapa cari yang second liner. Ya ambil contoh misalnya. Kalau teman-teman disuruh pilih nih. ITMG, PTBA, Delta Dunia Makmur. Lu pilih mana? Saya pilih pertama adalah Delta Dunia Makmur. Ya kalau story-nya lu tahu ya. Saya pilih pertama adalah Delta Dunia Makmur. Ya teman-teman bisa lihat Delta Dunia Makmur sudah berapa gede. Ya PTBA itu baru naik. Oke. Ya Delta Dunia Makmur kita sudah bicara dari kapan kan. Nah hari ini nge-break. Malah. Ya jadi itu sebuah alasan kenapa. Kita melihat. Nah ini break kan. Ya udah high kemarin itu di 400. Ya ini hari ini break. Ya break. Volume gede kak. Tuh. Lihat. Ya. Nah itu sebenarnya sudah confirm. Cuma tinggal tunggu beberapa candle aja gitu. Tunggu tunggu beberapa candle dia bisa ada di akas. Berarti dia udah ada di. Lebih tinggi daripada sebelumnya kan. Lebih tinggi dari sebelumnya. Ya udah tinggal mencari high. Low-nya udah dapet nih kita. Kayaknya nih. Kalau lu lihat strukturnya. Low-nya udah dapet gua. Ini low. Ya ini low. Ini high. Ini kan dia naik nih. Low udah low. Ini udah high-low. Ya. Tinggal tunggu dia naik lagi nih. Ya cari high. Nanti tinggal swing low. Terus aja kayak gitu. Gitu pergerakannya. Nah. Terus habis itu karena ya. Delta dunia maumur sudah segini. Ya sudah. Kita cari yang lain. Nah kebetulan dapet tuh si PTBA. Nah kalau PTBA. Ini yang sempat saya siar juga di kelas kan. Lu kalau misalnya mau nyaman sekali ya. Ngikutin pergerakan harganya. Plus dapet uang jajan. PTBA itu adalah salah satunya. Ya apalagi kalau lu lihat. Transformasi yang sedang dilakukan saat ini di PTBA. Ya namanya juga dia melakukan transformasi ya. Ingat ya. Itu bukan membalikkan telapak tangan. Enggak. Ya berarti kan itu ada proses. Ya lu tinggal ikutin prosesnya. Kalau setiap tahapan itu. Dapat nih prosesnya. Oh berarti udah lu tinggal ikut aja terus gitu. Nah sekarang kan kita udah tinggal nyusun nih tahapannya. PTBA sekarang apa? Yang pertama yang akan jadi katalis paling dekat saat ini adalah nanti tanggal 7 September. Ya 7 September. Nah itu proses pertama. Kita lihat bagaimana dia akusisi PLTU si Pelabor Ratu. Ya ini nanti kita lihat prosesnya bagaimana nih akusisi Pelabor Ratu. Dapat nggak dia harga lebih murah? Kalau dia dapat harga lebih murah. Teman-teman lihat ya breakdownnya. Ya kan itu kan akan dioperasikan untuk 15 tahun ke depan. Itungannya kan udah clear banget kan. Nah di dekat Pelabor Ratu dia punya satu tambang. Nah itu efisien tuh. Itu efisien. Jadi dia tinggal gali tambang itu. Bawa ke PLTU Pelabor Ratu untuk dipakai. Jadi lebih efisien pergerakannya. Jadi nggak perlu harus bawa ke Jakarta lagi. Bawa ke Banten lagi kan. Ya jadi dia tinggal jual di sana. Jadi udah punya dia nih. Kalau tidak salah kebutuhannya itu sekitar 6 juta ton lebih ya. Pertahunnya. 67 juta atau 6,7 juta ton per tahun tuh si Pelabor Ratu. Ya kalau anggap lah kayaknya sih 6 jutaan ya. Nah kalau dia pakai sampai 15 tahun. Lu bisa bayangkan itu berarti sudah akan menyerap cadangan batu baranya. Si PTBA tuh selama 15 tahun itu hampir 100 juta ton lebih. Nah lu tinggal cek aja tuh cadangan batu barah di dekat ya. Tambang yang di dekat Pelabor Ratu itu berapa. Nah udah tinggal efisien banget kan. Ya ini apalagi dia punya lagi ya. Dia punya. Kemudian PL untuk listrik. Lu kan tahu kan di Indonesia paling gampang jual ke PLN. Nah ini sama-sama BWMN. Masa dia nggak terima? Nggak mungkin kan. Ya tinggal jual ke sana. Ya jual. Harga jualnya pasti udah dihitung dong. Udah plus kan. Nah kemudian lu bandingkan dengan PWR. PWR kan cuma jualan listrik. Bagaimana stabilnya keuangannya. Nah jadi apakah dengan PLTU-PLTU ini untuk PTBA. Recaring income-nya itu oke nggak? Selama ini kan tidak ada recurring income si PTBA. PTBA itu selama ini ada yang menggali batu barah jual. Gali batu barah jual. Nah sekarang dia punya recurring income loh. Gitu kan? Ya plus lagi dia punya batu barah. Jadi batu barah tinggal dilempar ke sana. Ingat ya itu kurang lebih story-nya. Ya story lebih jauh lagi lu tinggal correct sendiri lah ya. Termasuk juga di dalamnya adalah BRMS. Kenapa gue nggak ambil antam? Kenapa gue nggak ambil MDKA? Kenapa malah kita ambilnya BRMS? Kenapa kita ambilnya? Kemarin Archie ya? Ya kemarin ngapain gitu loh? Saham-saham begitu lu ambil gitu ya. Kenapa? Udah ambil antam aja. Kita tahu karakternya. Kita tahu karakternya antam. Kita tahu karakternya MDKA. Ya daripada kita terjebak pada karakter-karakter itu. Ya udah gue pilih yang sederhana lebih sesuai dengan karakter gue. Ya di situ makanya nongol ada BRMS lah ya. BRMS juga. Kalau masih punya pemilik yang lama saya juga nggak mau. Ya ini kebetulan dia sudah berubah. Nah itu makanya story ini lu harus lihat. Nanti tinggal ngomong lagi. Katanya nggak main saham yang CB. Ya tapi kan dia bukan punya CB. Ya kan? Memang dia masih punya sedikit sahamnya. Tapi kan jelas ya manajemennya udah berbeda. Ya manajemen berbeda. Nah kemudian ekspansi yang dilakukan udah berbeda. Gitu. Itu story gitu loh. Ya tahu? Nah kemudian ya habis itu kita lihat Archie. Archie juga kita nggak sarankan teman-teman kejar kan. Nah sekarang udah mulai turun. Kita kan tunggu dia swing low. Nah swing low dapet baru lu ambil. Itu aja BRMS ya. Nunggu berapa lama kita? BRMS ya. Nah ini juga jadi satu fokus buat teman-teman juga. Apa? Jangan Apa ya? Jangan Jadi trader itu Nggak sabaran. Ya kalau lu nggak sabaran Jangan di time frame yang gede gini. Ya pakai time frame yang kecil. Cuma kalau time frame yang kecil untuk di Bursa Efek Indonesia Itu kurang. Ya kurang. Eh kurang maksudnya dalam arti likuiditasnya kurang. Ya berarti lu nggak cocok sebenarnya di sini. Ya lu tinggal cari market yang bisa bermain di time frame kecil dengan likuiditas yang cukup. Ya itu pun, itu pun lu kalau nggak punya disiplin tinggi, konsisten, nggak punya setup, mateng aja lu. Ya kayak hari ini ya. Hari ini di jam Eropa ya. Tiba-tiba ada apa itu ya? Tunggu-tungguin nggak dijemput-jemput. Tautanya jebret. Jemput gitu. Wah mengerikan sih. Ya. Oke. Jadi ini yang teman-teman lihat lah. Nanti besok ya. Di hari Jumat ya kita bicara mengenai transportasi sama basic material. Ini udah sedikit mengenai basic material. Ini BRMS kan ada di situ. RC ada di situ. Kemudian. RC juga ada di situ kan. Nih. Teman-teman udah lihat mungkin udah mulai akan ada swing low-nya. Kemudian ada semen juga di basic material. Ada apa lagi ya. Cukup banyak kan. Ada tekim juga di situ kan. Untuk yang pub and paper. Kemudian untuk yang kimia-kimia juga ada di situ. Ya nanti kita akan bahas di hari Jumat ya. Moga-moga waktunya cukup untuk bahas dua sektor itu. Karena dua sektor ini cukup menarik. Di transportasinya. Nah ini transportasi. Saya mention dulu ya. Teman-teman bisa lihat ya saham-saham pelayaran. Itu juga udah sempat kita bahas. Nanti kita akan bahas teknikalnya lagi. Oke ini adalah tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mau melihat saham-saham yang menarik sebelum indeks harga saham gabungan memasuki area eforianya. Kapan dia eforia? Ya pada saat dia mau nge-break. Nge-break ini loh 6.900 sekian atau 7.000. Dia kalau nge-break itu akan eforia. Dan teman-teman lihat ya. Ini juga prinsip dari perception ya. Kan diuji-uji terus kan. Buat teman-teman ini adalah area yang sangat kuat. Bener gak? Karena diuji-uji terus. Tidak. Ini sudah menjadi area yang terus melemah. Kenapa? Ya logiknya cuma begini doang sih. Lu tahu lu lihat sebuah tembok. Tadi ya temboknya tebel banget. Ya tebel banget. Lu palu sekali langsung robo gak? Ya enggak ya. Kecuali kalau dia ikatannya segala macam. Gak ada apa-apanya ya. Palu sekali ya robo. Itu juga ya mungkin tembok yang sudah sekian puluh tahun kali ya. Nah tapi kalau misalnya lu lihat ya. Dia palu sekali. Enggak. Kenapa? Paling cuma ninggalin lubang sedikit gitu kan. Palu dua kali. Palu tiga kali. Gimana kalau lu palu terus? Terus apa gak bolong itu? Jelas bolong kan ya. Kenapa tembok itu kalau lu palu, 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 palu terus lama-lama tidak kuat. Ya dia akan robo. Ya dia akan robo. Jadi kalau di price actions ya. Di sini itu ada order-order yang belum keambil. Ya jadi udah dia tinggal. Apa? Ini ada order sell. Order sell. Order sell ya. Order sell yang belum keambil. Jadi udah dia tinggal naikin sell. Naikin sell. Ya naikin sell gitu kan. Nah dia ngambil di mana? Ngambil di daerah bawah. Ini buy. 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 Kemudian di atasnya ada barang lama. Dia sell lagi. Dia sell lagi ya. Nah lama-lama order-order sell itu udah gak ada. Order sellnya udah gak ada. Kenapa ya? Kondisinya udah. Sudah terpenuhi gitu ya. Jadi udah terpenuhi, terpenuhi, terpenuhi. Jadi lama-lama dia akan gak kuat. Karena gak ada yang nahan lagi. Ya udah barang-barangnya udah selesai kok. Udah kejual semua gitu loh. Nah kalau udah gak ada yang nahan. Ya ini akan dijebolin dengan sangat mudah. Gitu. Ya kalau di price action ya. Teman-teman kalau misalnya bisa buka nih ya. Bursa boleh bukaan buat kita ya. Lu akan lihat ya. Siapa-siapa saja yang punya barang di daerah situ. Oh ini harga ini dia masih punya harga segini, segini, segini. Oh kalau di bursa enak ya kalau misalnya kita bisa buka begitu kan. Oh dia masih punya barang di sini. Oh kemungkinan besar dia mau tunggu itu. Dijual lagi daerah situ kan. Begitu harga sampai situ dia akan jual. Turun lagi. Sampai sana turun lagi. Ya namanya badar mana ada yang mau rugi kan. Gue punya uang kok tinggal naikin. Eh tinggal jual. Jual, jual. Nah lama-lama kan eh udah gak ada barang lagi dia. Kalau udah gak ada barang lagi, terus habis itu dia dapat harga-harga murah dibawa. Apa yang dia lakukan? Ya ini karena gak ada yang tahan lagi ya tinggal jebol. Ya jebol ya tinggal naik. Itu logiknya. Ya itu logiknya. Kurang lebih lah. Ya makanya gambarannya adalah. Ya lu lihat ya sebuah tembok lu palu-paluin aja terus. Lama-lama jebol. Pasti akan jebol. Gitu. Ya itu analoginya ya. Tapi kalau lu mau tau kenapa. Ya karena ada order-order yang sudah dibeli. Tapi belum kejual. Belum kejual. Belum kejual. Mungkin waktu COVID kemarin turunnya tau tajam ya. Karena kan dia punya bukan bilangan 10 ribu lot ya. Atau 100 ribu lot kayak kita gitu kan. Gak segitu. Apalagi kita cuma punya 10 lot. Ah jual sekali selesai gitu loh. Mereka kalau sekali beli itu bisa ratusan ribu lot. Jutaan lot. Ya kalau misalnya dia langsung jual. Ya pasti akan turun dong harganya. Ya lu bisa lihat kayak prosesnya PTBA lah ya. Itu udah dibeli jutaan lot. Ya sudah dibeli sama 5 fund manager. Itu udah jutaan lot. Tapi harganya cuma begitu-begitu. Naiknya cuma teng-teng-teng gitu dong. Ya lu bisa bayangkan kan. Nah apalagi ini. Pergerakan kayak gini. Gitu. Jadi dia butuh proses. Itu makanya kenapa ada cycle-nya. Di situ ada akumulasi. Di situ ada markup. Di situ ada distribusinya. Ya cycle-nya itu harus jelas banget. Oke kalau tidak ada saya cukupkan dulu ya untuk hari ini ya. Jadi besok hari Jumat kita akan bahas dua sektor sisa ya. Di transportasi sama yang di basic material. Ya jadi kita sih berharap adalah dua sektor ini bisa cukup mengangkat bursa ya. Karena yang kita lihat katalisnya cukup bagus di situ. Ya di basic material sama di transportasi ya. Oh ya. Oh ya 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 hampir lupa. Thanks Bumi Mi. Besok ya ini ada kelas terakhir. Ya itu bukan udah tutup loh ya. Kelas terakhir itu besok. Jadi jangan lupa jam 7 malam ya. Jam 7 malam besok kelas terakhir. Ya kita akan penutupan di coaching class. Oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu besok ya buat teman-teman yang di kelas. Ya oke. Saya Jim pamit. Thank you semua. God bless.